untuk membuat kebaya model ini kalian perlu mempersiapkan pola dasar bagian depan dan pola dasar bagian belakang kemudian kalian ukur pola pinggang bagian depan dan pinggang bagian belakang kalian jumlahkan hasilnya berapa untuk membuat pola rok misalnya di sini hasilnya 45 itu kalikan dua jadi 90 dan 90 ini kalikan dua lagi menjadi 180 kenapa dikalikan dua karena ini nanti bagian pinggangnya akan dibuat rok lipit-lipit kemudian untuk membuat bagian rok setengah lingkarannya kita buat rumus lingkar pinggang yang dikalikan dua tadi yaitu 180 dibagi tiga hasilnya 60 kemudian kita buat pola rok setengah lingkarannya ruji-rujinya kita buat 60 cm 60 cm 60 cm kemudian jangan lupa diberi kampo bagian sisinya dan ke kanannya ini kalian buat panjang rok karena panjang roknya di depan itu berbelah jadi kalian masukkan 10 cm di sini kemudian bagian belakangnya itu kalian buat memanjang karena sifatnya ada ekor jadi untuk membuat pola kebaya yang berekor itu bagian belakangnya hanya kalian tambahkan panjang rok ditambah 50-70 cm seperti ini cara memasang polanya ini kain dilipat melebar jadi ini dua lapis ya kalian pasang dengan landscape seperti pada gambar ini yang pertama kalian potong adalah bagian roknya dulu yaitu rok setengah lingkaran dengan memberi kampo selebar satu setengah sampai dua cm untuk panjang rok setengah lingkarannya kalian sesuaikan dengan panjang rok yang diinginkan biasanya pola yang dibuat itu hanya setengahnya saja harus diingat ya tadi bagian belakangnya itu lebih panjang daripada bagian depannya karena nanti akan memberi efek berekor untuk bagian depannya ini kalian potong lurus dulu kemudian dibelah supaya tidak terjadi kesalahan antara pola bagian depan dan pola bagian belakang kemudian dipotong bagian pola depannya dengan memberi kampo selebar satu setengah sampai dua cm juga bagian tengah depannya ini dipotong karena nanti akan diberi kancing kait atau kancing tindis dengan HBH untuk bagian lengannya ini nyaris tidak ada perubahan ya ini lengan licin biasa selamat menikmati selanjutnya kita siapkan kain untuk memotong bagian belakangnya karena bagian belakangnya tidak memakai resleting jadi ini kalian lipat dua buah kain dan tengah belakangnya pada lipatan tadi selanjutnya kita potong untuk kutu barunya atau lapisan untuk kancing di bagian depan ini lebarnya antara 6 sampai 8 cm dan di tengahnya adalah lipatan dan ini hasil keseluruhan potongan polanya ini pola rok yang berekor kemudian pola lengan pola bagian belakang dan pola bagian depan untuk cara menjahitnya tidak bisa ibu videokan ya karena ini lama sekali memerlukan waktu satu bulan selamat menikmati